Berusia 17 tahun tenggelam saat berenang di aliran sungai Cikap undung Senin sore. Korban diduga tenggelam karena tidak bisa berenang yang mengakibatkan korban terbawa derasnya arus sungai. Hingga gini petugas gabungan terus mencari keberadaan korban. Muhammad Rizal, remaja berusia 17 tahun warga kampung Citerep, kecamatan Dayekolot, Kabupaten Bandung, tenggelam di aliran sungai Cikap undung. Korban tenggelam ketika tengah berenang bersama tujuh temannya. Korban diduga tenggelam karena tidak bisa berenang dan korban terseret derasnya aliran sungai. Menurut ayah korban, Rusnandar, korban sebelumnya sempat pulang ke rumah untuk makan siang lalu keluar kembali. Setelah sekian lama, Rusnandar mendapat kabar dari teman korban bahwa Rizal anaknya tenggelam di sungai. Memang sebelumnya izin dulu nggak ke orang tua? Nggak ada izin, udah makan, keluar, nggak tahu mau ke sini, nggak tahu. Tahu-tahu lah. Sudah kejadian. Sudah kejadian. Petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Bandung, TNI, Basarnas, sudah menghabiskan waktu dua jam dan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan korban. Sekiranya pukul 14.30 dan ini menimpa kepada salah seorang anak berusia 17 tahun bernama Rizal. Dan awal mulanya mereka sedang berenang pada saat air yang diluwi Cikapunung cukup tinggi dan cukup dras. Ketika berenang, ini menurut salah seorang kawannya yang bersangkutan tidak bisa berenang. Hingga kini pencarian korban terus dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku dan akan dihentikan ketika hari mulai menjelang malam.